Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam pernyataannya mengecam serangan rudal Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC ke Markas Mosad di Erbil, wilayah Kurdistan, Irak. Jurubicara DEPLU AS Matthew Miller pada selasa 16 Januari mengecam serangan rudal IRGC yang dilakukan secara bersamaan ke Markas Mosad dan teroris terutama ISIS pada Senin malam. Miller mengumumkan penentangan Amerika Serikat atas serangan yang dilakukan IRGC tersebut dan mengklaim serangan antiteroris Iran melemahkan stabilitas nasional Irak. Sebelumnya, Jubir Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada selasa dini hari mengaku telah menerima laporan-laporan terkait serangan rudal ke utara Irak dan Suriah dan sedang mengkajinya. Jubir Dewan Keamanan Nasional AS lainnya, Adrian Watson, mengatakan tidak ada satupun personel atau fasilitas Amerika yang terkena serangan rudal Iran dan mereka sudah mengontak pejabat tinggi Irak. Sementara itu, Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani menegaskan bahwa Iran selalu mendukung perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan dan berkomitmen menghormati kedaulatan serta integritas teritorial negara lain. Ia menegaskan pada saat yang sama, Iran tidak akan ragu menggunakan hak legalnya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap sumber-sumber ancaman keamanan nasional dan untuk melindungi keamanan warganya serta menghukum para penjahat. Selain serangan di timur laut ibu kota Kurdistan Erbil, di daerah pemukiman dekat konsulat AS, Garda Revolusi mengatakan bahwa mereka menembakkan sejumlah rudal balistik di Suriah dan menghancurkan para pelaku operasi teroris di Iran termasuk ISIS. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas dua ledakan di Iran bulan ini yang menewaskan hampir 100 orang dan melukai sejumlah orang di sebuah acara peringatan untuk komandan tertinggi Qasem Soleimani. Iran telah bersumpah untuk membalas dendam atas pembunuhan tiga anggota Garda Revolusi di Suriah bulan lalu, termasuk seorang komandan senior Garda Revolusi yang pernah bertugas sebagai penasehat militer di sana. Tiga sumber keamanan dan media pemerintah Iran mengatakan pada saat itu mereka terbunuh dalam serangan udara Israel. Seorang jurubicara militer Israel menolak berkomentar dan hanya mengatakan bahwa mereka hanya bertugas untuk melindungi kepentingan keamanan Israel. Saat memanggil pulang duta besarnya dari Teheran, Irak memanggil duta besar Iran di Baghdad untuk memprotes serangan-serangan tersebut. Dikatakan bahwa Baghdad akan mengambil semua langkah hukum terhadap apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Irak.